video ini disponsori oleh galeri top up Indonesia ya teman-teman tempatnya top up termurah cepat dan pasti legal ya jadi buruan tunggu apa lagi ya buat kalian yang mau top up nih list-list harganya sudah ada di sini dan kalian juga bisa pakai metode pembayaran yang tertera banyak pilihannya ya dan jangan lupa masukin kode promonya ya supaya kalian dapat promo yang menarik Halo kembali lagi bersama Andi JB Channel ya teman-teman nah pada kesempatan kali ini Bang JP akan main karuak Solo ya main karuak tingkat hell ya tonton neraka ini dan ini biasanya karuak itu bisa di rally juga cuman kebetulan di aliansi Bang JP ini adalah aliansi yang sepi ya agar saya yang turu jadi orangnya jarang aktif ya ya bisa dikatakan ini sebenarnya kingdom mati kalau bagi Bang JP sih kingdom mati sebenarnya di sini tuh nah karena dari event karuak dan event karuak itu lumayan dapat palbotnya kan lumayan ya 12 ya kalau kita pilih hell dan di sini juga untuk karuak aliansinya itu masih nol belum dilakukan sama sekali oke di sini Bang JP sudah sampai 40 karena kalau mulai dari 1-50 itu akan memakan waktu yang sangat lama dan di sini Bang JP akan memulai dari karuak 40-50 teman-teman ya dan ini kalau tingkat hell itu biasanya emang agak susah ya meskipun kalian itu T5 bahkan kalau kalian Solo itu tidak bisa di hit dengan satu Mars atau dua Mars ya karena Bang JP sendiri itu biasa kalau event karuak meskipun sudah maksimal ya biasa Bang JP itu pakai lima Mars pun itu kadang masih ada yang mati gitu temen-temen ya jadi si karuak tingkat hell ini memang nggak bisa dianggap remeh nah disini kalian lihat ya set Bang JP untuk ngehit karuak itu bufnya ya buf eh ekwip Bang JP ya Hai Oke kita akan mulai dari 40 ya temen-temen ya di sini kalian lihat sendiri eh ekwip ekwip guanyu kan ini semua udah full legend ya full legend dan tiga talent spesial talent dan sargon itu tidak tidak full legend cuman di sargon ini kita memang mengandalkan def dan HP ya jadi untuk durability dan ini kalau untuk si guanyu itu lebih ke attack nya and infantry attack ya sini kalian bisa lihat sendiri HP itu untuk daya tahan daya tahan antara keduanya ini itu kalah ya guanyu ya jadi di sini bisa kelihatan sendiri si guanyunya ini memang dari segi attack itu memang sangat dis ya cuman untuk durability nya kurang gitu temen-temen nah maka dari itu Bang JP selalu sampaikan untuk kalian itu tidak terpaku pada eh ekwip set full legendary gitu temen-temen kecuali kalau kalian itu adalah rally leader atau garnison leader gitu temen-temen karena set semua ekwip itu itu ada keunggulan masing-masing ya jadi yang bagus itu sebenarnya ya bukan hanya yang legend saja gitu jadi yang epic atau elite pun itu ada manfaatnya gitu temen-temen ya kalau kita bisa berpikir secara jernih gitu karena selama ini Bang JP lihat itu banyak edukasi-edukasi yang menurut Bang JP sesat ya ya ini Bang JP tanpa merendahkan siapapun tanpa menunjuk siapapun tapi kenyataannya seperti itu jadi selama ini kalian itu terdoktrin hanya kepada kesempurnaan tapi dan tidak apa ya tidak kurang ya kurang berpikir untuk realistik gitu temen-temen ya jadi yang kalian lihat sempurna itu yang kalian lihat sempurna itu set sempurna itu belum tentu sebagus apa yang kalian pikirkan atau ekspetasi kalian pasti ada celah lemahnya gitu temen-temen ya karena Bang JP juga sudah pernah nyobain antara full legend itu baku hantam dengan yang nggak full legend jadi itu bisa dikatakan gimana ya semua ada plus minusnya oke kita ganti dulu skinnya untuk menambah buff nya ya temen-temen ya karena tadi itu Bang JP pakai skin kava karena tadi sempet main kava Oke kita cari dulu skin yang cocok ya untuk event karua ini Oh ini yang cocok kayaknya ya circus of the colors uh jadi ada lampu-lampunya gitu ada kayak gelembung-lembungnya gitu ya keren banget ini skin temen-temen Oke kita lanjut kita mulai ulang mulai ulang itu kita isi ulang tropnya karena tropnya sudah dikit banget ya temen-temen ya karena si karua itu kalau tingkat hell itu memang susah harusnya memang di rally ya mulai 40-50 tuh di rally gitu temen-temen ya tapi kalau aliansi aliansinya kalian kalian itu aliansi yang turu atau tidak aktif ya tidur terus gitu ya itu terpaksa kalian harus nge-hit secara mandiri ya supaya kalian itu terbiasa untuk tidak manja gitu temen-temen ya Oke kita bikin 4 Mars nah di Alec Alec ini biasanya Bang JP kan paling ringan dengan Mehmet ya tapi di sini Bang JP akan kalian coba Leonidas meskipun Leonidas nya Bang JP itu baru 5514 kurang belum expert tapi lumayan juga sih kalau dipakai di Openfield gitu ya sangat membantu juga lah ya karena minim minimal komandan itu 5111 jadi kalau kalian punya 5515 itu udah bagus gitu temen-temen ya Oke kita langsung nge-hit dengan 4 Mars ya supaya cepet ya karena kalau Bang JP pakai 2 Mars atau 3 Mars itu akan memakan waktu karena si karua ini bener-bener badak ya temen-temen ya kalau karua tingkat hell itu badak banget maksudnya itu badak itu durabilitinya kuat ya atau daya tahan pasukannya itu kuat gitu temen-temen ya karena sebenarnya tidak disarankan untuk solo gitu temen-temen Oke kita hantam dulu temen-temen ya di sini eh apa ya Bang JP itu seneng banget kalau event-event seperti ini kenapa karena kita itu bisa nabung pabos sedikit-sedikit biasa lain kita main AOO dan lain-lain ya oke di sini kelihatan sargonnya nge-hit duluan jadi sargonnya yang jadi sasaran duluan dan event seperti ini ini sebenarnya sangat berguna banget sangat berguna banget untuk kalian tuh ngetes komandan dan set kalian disitu kalian bisa tahu ya kemampuan dari komandan dan set set kalian tuh udah bener belum gitu kan udah bener belum udah bisa dipakai kira-kira untuk open food belum gitu Kenapa Bang JP bilang seperti itu karena ketika kita main di open field itu kan musuhnya random temen-temen ya kadang kita dapat musuh yang setnya bagus atau setnya kurang bagus itu kalian bisa mengira-ngira ya kira-kira itu piring yang cocok untuk ini tuh apa gitu kalau masalah piring piring temen-temen ya ini bicara masalah piring piring komandan itu sebenarnya relatif kalau Bang JP sendiri sih relatif ya enggak selalu harus contoh ini enggak selalu harus Buanyu sama Scipio Buanyunya di depan Scipio di belakang bisa saja Scipio kita taruh di depan tapi belakangnya bagian Buanyu gitu teman-teman jadi kalian juga harus lihat skillnya dia skillnya masing-masing komandan itu seperti apa gitu jadi kalian bikin skillnya kalau attack jangan attack semua jadi contoh ya komandan utama itu tipe attack komandan kedua mungkin tipe HP atau healing seperti Konstantin dan Senobia seperti itu supaya set kalian itu Mars kalian itu itu bener-bener balance gitu teman-teman karena selama ini itu enggak ada ya kalau Bang JP lihat ya ini banyak ngomong terus terang aja enggak ada edukasi sampai ke situ gitu temen-temen kalian tuh hanya terpatok pada tier list lah Oh kalau siapa kayak ini ini pasti bagus ini seperti itu itu enggak 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 seperti itu konsepnya kalau menurut Bang JP kenapa karena Bang JP itu gimana ya setiap main Bang JP itu selalu mengamati skill dan mengutamakan balance ya atau keseimbangan itu teman-teman jadi kalau contoh kalau seperti Martel ya Martel di depan Herlet di belakang kenapa kok Martelnya di depan Herletnya di belakang padahal Martel kan Hero apa komandan gratisan gitu ya karena Martel itu tipe defense dan Herlet itu adalah tipe attack ya teman-teman jadi mereka saling balance seperti itu jadi jangan kalau defense-defense semua kalau attack-attack semua itu malah nggak efisien menurut Bang JP itu kasihan kalian ketika kalian itu open field kalian pasti ruginya banyak gitu teman-teman ya dan jangan juga ketika kalian bawa komandan tipe defense kalian piringkan dengan tipe defense juga kenapa karena itu juga akan menyiksa kalian gitu kalian akan tersiksanya di penyembuhan pasukan gitu rugi damage-nya udah nggak ada gitu kan durability nya kenceng sih tapi damage-nya nggak ada akhirnya kalian nanti cuman jadi bahan samsak ya atau sasaran baku hantam saja gitu teman-teman ya Nah di sini kalian bisa ukur ya ceritanya seperti itu jadi untuk pembahasan lanjutan ini kan sebenarnya juga pembahasan lanjutan teman-teman ya kita sambil ngobrol santai ngopi dan lain sebagainya kita ngobrol santai aja di sini gitu teman-teman ya kita masih membahas seputar komandan dan firing jadi seperti itu jadi kalian itu jangan terpaku oleh edukasi yang menyesatkan ya nah menyesatkannya seperti apa Bang ketika kalian nggak punya nggak punya komandan ini dan ada yang bilang ini tier-tiernya jelek gitu itu kalian nggak usah terpaku ke situ teman-teman yang penting kalian itu punya punya apa yang kalian punya itu kalian firingkan tapi kalian juga harus lihat juga skillnya tuh teman-temannya jadi contoh misal kayak ini sekarang Bang JB pakai Alec Leonidas ya tapi biasa Bang JB lebih sering itu pakai Alec Mehmet ya atau yang komandan-komandan yang jenisnya leadership kenapa karena komandan-komandan yang jenisnya leadership itu itu ngasih buff ke legion ya atau pasukan gitu teman-temannya dan eh kadang-terkadang itu malah justru komandan infa itu dipiringkan dengan komandan archer gitu teman-teman itu malah nggak word sebenarnya contoh kalau Kak seperti Alec YSG memang secara demis itu bagus karena YSG itu memberi 50% dan demis cuman tapi hanya itu ya hanya skill itu yang berlaku saat kali dipiringkan dengan Alec gitu jadi menurut Bang JB itu rugi malahan gitu kalau kalian itu pairing dengan yang tidak sejenis mending kalian pairingkan dengan tipe leadership ya leadership support itu bagus teman-temannya seperti itu jadi selama ini edukasi yang ada yang dipublikasi itu adalah edukasi yang sesat ya meskipun Bang JB dulu juga awalnya juga gitu teman-temannya nggak ngerti gitu pokoknya ada yang bilang Alec YSG bagus ya Alec YSG bagus karena Bang JB emang nggak tahu gitu ya nggak tahu dan baru main gitu seperti itu tapi eh berlanjut makin kesini ya makin makin lama Bang JB main ROK disitu Bang JB semakin mengerti ya tentang pairing seperti itu jadi ada yang bisa dibikin panutan dan ada yang bisa tidak bisa dibikin panutan teman-teman ya apalagi kalau kalian itu losbender dan F2B itu teman-teman kalau kalian lihat sesuatu yang mungkin mustahil untuk kalian ya mungkin untuk ditonton bagus terus cuman kalau untuk kalian ikuti sebaiknya jangan karena itu sangat merugikan teman-temannya makanya Baljb juga pernah dulu sampaikan kalau contoh misal Alec YSG itu memang tidak diperuntukkan untuk F2B gitu ya F2B atau losbender karena rugi sebenarnya jadi kalau kalian pakai Alec YSG untuk Open Field itu sebenarnya rugi karena durability di inventory itu akan berkurang gitu teman-temannya meskipun dia akan unggul di damage-nya seperti itu ya oke kita sudah sampai disini ya sampai di level berapa ya tadi Bang JB juga lupa dan disini kelihatan udah seperti mendekati sekarat ini teman-teman wuh badak ya oke masih masih lama teman-teman ya dan untuk kalian yang mungkin mas perbedaan antara Komandan MGE dan Komandan apa Will Fortune itu nanti akan Bang JB juga bahas di video lanjutan karena Bang JB juga ingin memberi apa men-share atau berbagi ilmu dengan kalian ya jadi kita nanti diskusi seperti itu teman-temannya jadi jangan anggap juga Bang JB juga ini benar gitu teman-teman mungkin kalian ada yang lebih tahu dari Bang JB kalian bisa komen di kolom komentar gitu ya jadi ngasih masukkan Bang JB seperti ini nanti Bang JB akan pertimbangkan dan pikirkan lebih lanjut seperti itu teman-temannya dan kalian untuk kalian yang pingin request dibikinin apa gitu misalkan firingnya ini seperti ini atau apa gitu kalian bisa request juga di kolom komentar teman-temannya Bang JB nanti akan bantu buatkan ya teman-temannya tapi bantu buatkan sesuai yang Bang JB tahu gitu teman-temannya Oke sekarang kita coba Alec med-med ya teman-temannya nah ini Alec med-med ini memang sering Bang JB pakai di Open field kenapa karena Mehmet ini itu selain juga damage nya AOE dia kan tipe leadership ya leadership itu bisa memberi buff pasukan semua jenis pasukan jadi cocok untuk dipakai untuk memimpin apa saja ya dipiringkan dengan kava juga bisa dipiringkan dengan Archer gerobak pun juga bisa seperti itu teman-temannya jadi kita ambil buffnya itu buff universal seperti itu teman-teman Hai Oke semakin keras ya makin ke sini makin keras Hai dan ini udah kelihatan sisa regonya ini juga meskipun dia dikategorikan sudah maksimal itu pun masih belum Max Anu ya masih kualahan ya lawan si Karwa ini ya Karwa tingkat tingkat hell ini teman-teman Hai nah disini kalian bisa ukur sendiri seperti apa Mars kalian kekuatannya apakah sudah layak untuk terjun Open field atau belum disinilah ya sebenarnya jadi event-event yang ada di Resolvingdom ini sebenarnya kalau kita mau pikirkan lebih dalam itu sebenarnya sangat banyak gunanya lah ya teman-temannya selain juga untuk rewet gitu teman-teman Oke kita lanjut ya ini sudah detik-detik terakhir ini teman-teman ini kita harus ngisi lagi jadi empat Mars empat Mars T5 dan ini masih belum bisa lawan ini ya teman-teman ya masih keras sekali ya si Karwa ini kalau tingkatnya hell ya teman-teman ya tingkat neraka ya sumpah ini keras banget loh si Karwa ini dan keuntungannya kalian ketika kalian tuh bisa ngehit Karwa itu Solo itu keuntungannya saat kalian itu kvk teman-teman ya disitu kalian akan bisa dapat poin itu lebih mudah kita poin kvk ya koin maksudnya maksud bcp koin soc Oke disini guanyunya sudah tewas ya teman-teman ya karena guanyu itu itu memang fokusnya detek jadi memang babnya bab dari ekipnya itu kekurangannya memang di HPnya jadi kita memang lemahnya memang di durability disini langsung aja kita isi guanyu mana nih Oke langsung kita hajar ini yang paling keras ya diantara yang keras ya jadi 54 Mars T5 aja nggak cukup ya untuk solo Karwa teman-teman disini banjip itu recover tuh berapa kali ya mungkin bisa dua kali kalau dilihat dari keadaannya ya itu sudah sekarat ya Sargonnya dan martelnya pun sekarat itu teman-temannya tapi kalau martel martel ini kan tipe badak ya tipe defense ya jadi banjip nggak terlalu khawatir dengan dia karena pasti durability nya udah pasti tebel banget ya dan disini juga terlihat si Alec kalau kita piringkan dengan Mehmet itu lebih cocok teman-temannya Oke sudah mati sudah tewas teman-temannya sudah tewas sini kita recover lagi padahal tinggal dikit lagi ya tapi si Alec ini kelihatan lebih kuat ketika di piringkan dengan Mehmet daripada di piringkan dengan Leonidas ya Leonidas 5514 disini kalian bisa menilai sendiri keunggulan komandan leadership seperti itu teman-teman ya jadi kalau ada yang bilang leadership itu nggak guna itu orang yang tersesat gitu menurut bank jb Oke mungkin sekian dari bank jb jangan lupa like share dan subscribe untuk membantu bank jb meningkatkan kualitas dari konten-konten bank jb sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati ya Terima kasih.